Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Indra, saya potong ngomongan kamu. Sebentar. Image rusak itu apabila image yang terbangun di awalnya bagus. Terima kasih. 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 Orang malah berbalik respect sama dia. Oke contoh, kita kasih salah satu contoh. BNB Kumalasari. BNB Kumalasari disini kan memang caranya dia sekarang mungkin dia memamerkan berlian, memamerkan rumah. Tapi mungkin BNB Kumalasari bisa berkaca dan belajar dari sosok yang satu ini. Justru dia menikah dan juga dia mungkin dari keluarga berada. Menikah dengan salah satu konglomerat juga. Tapi dia tidak menunjukkan kekayaannya. Justru dia malah naik bajai dan down to earth. Menurut kita lihat, ini dia. Melanie Ricardo ya? Siapa sih? Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Blue bajai. Ashley, naik bajai. Blue bajai. Kita jalan-jalan ya. Naik bajai ya. Happy? Happy. Ya. Ya. Udah, belum bajai. Kita naik apa nih? Bajai ya? Ya. Udah, belum bajai. Naik bajai sama Mami ya? Itu tadi kita lihat, Sandra Dewi naik bajai. Dan semuanya pada bilang, wah down to earth banget. Coba bayangkan kalau BNB Kumalasari yang naik bajai, apa yang terjadi? Nggak, gue kesel lama-lama nih sama kreatif nih model kayak gini. Sandra Dewi baru naik bajai sekali aja. Lu bikin viral. Gue nyetir bajai bertahun-tahun. Apa? Nyetir odong-odong loh dia. Nggak suka. Nyetir odong-odong nggak pernah viral. Astrid. Yes. Menurut Astrid, kalau BNB Kumalasari yang naik bajai, apakah orang akan mengagum-ngagumkan dibilang down to earth malah-malah disyukurin naik bajai? Gue malah takutnya dibilangin, tuh bajai barunya BNB gitu. Hahaha. Gue takutnya gitu lah. BNB kamu mau coba besok naik bajai? Jangan-jangan gue nyetir bajai kali ya. Biar kayaknya ingin Melani Ricardo ya bok. Tidak apa-apa ya. Tapi BNB kamu mungkin mau coba nggak berubah image kamu? Mungkin kayak kata Luna tadi. Sekarang kan BNB udah viral, udah naik namanya. Siapa yang nggak kenal BNB Kumalasari? Tapi itu kedepannya apa sih yang mau kamu lakukan? Bayangin dong di kedepannya aku di bulan depan aku kan ada laguku yang kedua nih. Lagunya lagi. Lagu lagi yang kedua. Wow. Tuh kan jadi bener kan tadi aku nanya karyanya apa ternyata memang konsisten juga berkarya. Iya. Kalau dia ngomong sesuatu nggak? Barbie beneran deh. Lo ada apa yang lain itu? Coba deh lo gali lagi. Jangan nyanyi. Astrid lah. Astrid suara gue bagus banget tau. Lo nanya beneran lu malah yang ngijir. Gue akan nyanyi lagunya judulnya Only God Know. Only God Know. Itu di dalam depan awal ini. Coba dong dikit-dikit. Tuhan yang tau. Jadi itu. Pocoran. Afi dikit pocoran. Ya. Only God. Biarkanlah. Eh gue cabut dulu ya guys. Gue cabut dulu bentar ya. Gue cabut dulu. Gue cabut dulu dong. Gue cabut dulu. Kenapa kamu kebakanan? Tiba-tiba mikirin gue nih gak enak. Aduh. Eh. Tunggu, tunggu. Coba, coba. Coba tanya dari dulu. Mengolah suara gitu sama yang profesional gitu. Kalau suara itu kan setiap orang punya karakter beda-beda. Betul, betul. Yang penting kan lagu itu easy listening. Disukain orang banyak gitu. Tapi kan kalau buat live kan biar kece juga Mak. Ya kece gak kece udah banyaknya nonton juga kan. Astrid. Iya bener. Tapi gini. Kalau Barbie mah yang penting dia viral. Oke. Kan orang purpose-nya beda-beda. Balik ke masalah positif tadi nih. Apa? Kremes. Kremes purpose. Oh purpose. Image positif tadi loh Barbie. Iya. Image positif yang bisa ditunjukkan sama Barbie ke depannya. Karena gue yakin banget lo orang baik gitu ya. Oh iya dong pasti. Agak sedih ketika orang ngeliatnya lo negatif. Betul. Nanti agak ada program baru kok sama Melani. Iya betul. Kita stripping nanti. Nah ini ada program ntar lagi. Mudah-mudahan ya. Tapi finger cross pengamunan jadi sama Barbie. Oh beneran nih. Beneran. Tapi gue setuju apa yang Indra bilang dan Luna sampaikan. Di awal lo boleh pokoknya macem-macem bikin viral segala macem. Tapi sekarang waktunya untuk membenahi dan bikin sesuatu karya. Ya membenahi. Karena gini pada saat nanti lo udah meninggalkan dunia entertainment. Kan lo pengen diinget sama anak lo deh minimal. Betul. Ya dong pasti. Anak lo tuh harus bangga tuh hari nanti. Mama lo siapa? Barbie Kumala Sari. Bukan justru malu. Justru bikin bangga anak kita. Oh iya dong pasti. Perjuangannya melewati proses ya. Iya. Oke kira-kira Barbie Kumala Sari. Kalau nanti kamu punya anak. Kalau kamu nanti punya anak. Udah punya anak Raffi kamu kok deh Scooby. Berapa sih anak kamu sekarang? Iya Scooby pengen nanya. Satu. Umur 10 tahun. Umur berapa? 10 tahun. Oke ya aku belum tau. Kadang-kadang aku gak pernah ke rumah kamu. Iya. Raffi maaf gue tanya. Iya. Raffi tadi kalau soal Sandra Dewi ngajarin anaknya. Untuk merendah. Tapi katanya Raffi ini ditanya soal Rafathar. Ngajarinnya cara kayanya itu seperti apa sih? Gak ada gue mah kalau ngajarin Raffi malah. Yang penting dia jadi anak pemberani aja. Raffi kan gak pernah tau. Uang itu apa. Belum pernah tau. Uang itu apa. Iya gak kayak lu dikit-dikit duit menu lu. Susah. Cuman itu mungkin ya bedanya di luar sama di sini. Karena kalau di luar beberapa orang yang paling kaya di dunia. Mungkin juga pemirsa tau kayak Bill Gates gitu. Mark Zuckerberg. Itu mereka pakai kaos aja sama jeans udah aman. Karena mereka itu adalah berusaha untuk menjadi kaya. Bukan untuk terlihat kaya. Orang gue pakai sendal diskonan aja gue diomongin. Itu benar. Dibilangin, ih artis belinya diskonan. Ya terus kenapa gue pakai sendal jelek dibilangnya diskonan. Tapi gak apa-apa loh Bar. Selalu cut balang gue gak apa-apa. Yang penting pada saat pencet ATM, MM lah nih sih. Iya benar. Daripada Akas Doa bermerek ini, gini, gini. Ternyata utang semua ya. Ternyata utang langsung. Mbak Intan, kira-kira menurut Mbak Intan bagaimana Mbak Intan? Apa kalau kita punya anak? Bagaimana cara kita mendidiknya? Apakah ada batasan-batasan yang harus kita kasih? Meskipun kita misalnya ya kayak BRB, BRB kaya raya. Apakah anaknya dia harus memanjakan dengan segala apa yang ada gitu? Nah jadi kalau mendidik anak, kita harus mengajarkan proses nih. Boleh aja orang tuanya sekarang punya materi banyak, tetapi anak tetap diajarkan proses. Contohnya gini, misalnya ada satu barang yang dia pengen. Ketika dia ingin punya barang itu, jangan langsung kita kasih. Kalau bisa bagaimana caranya biar anak berproses untuk memiliki barang itu. Contoh misalnya kamu juara dulu ya, kemudian kamu bisa dibeliin barang itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu ada proses. Dan dia jauh akan lebih menghargai barang atau benda tersebut ketika didapatkan. Jadi sesuatu itu harus diajarkan dari kecil. Jangan sampai ntar dia akhirnya gak menghargai sesuatu karena kita tidak mengajarkan dari kecil. Gitu loh Raffi. Betul, terima kasih Mbak Intan. Itu juga pastinya buat semua orang tua yang ada di Indonesia. Buat kita harus mengajarkan anak kita sesuai dengan porsi-porsinya yang terbaik. Agar dia juga menjadi anak yang dewasa, tubuh kembang sesuai dengan porsinya. Oke jangan kemana-mana, setelah saat ini kita kembali lagi tetap di Insert Store. Terima kasih.